Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Nabah. Ini ada Pak Toto, temannya Pak Manto. Silahkan Pak Toto, dia mulai. A'udhu billahi minas syaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu, silahkan. Ya, hurufnya belum ada, Ustaz. Oh, saya tanya tadi-tadi sudah ada belum, udah katanya. Ini, ya Allah, ya Rabbana. Nih, udah ada belum? Tahunnya? Tahunnya udah, tahunnya doang. Oh, udah. Baik. A'udhu billahi minas syaitonirrojim. Banyak orang yang baca ta'ud, tapi belum pernah melihat tulisan seumur hidupnya. Banyak orang ada, orang Sunda, A'udhu. Orang Betawi sebagian A'uju. Padahal bukan A'uju. A'udhu, Erdal. Bukan Dal, bukan Zai, tapi Erdal. A'udhu billahi minas syaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan. Am mayatasa'alun. Ini sinnya kecil ya. Am mayatasa'alun. Lagi. Am mayatasa'alun. Nah ini karena adikau pengen banget bisa tajwid, ya bisa tajwid. Nah ini namanya ini guna ya. Mim dan nun bertasi huruf guna dua. Tuh M-nya ditahan, sampai satu alif setengah. Ya satu sampai tiga, dua sampai tiga ketukan. Ini ada biru, biru ini namanya, boleh tahu namanya? Belum tahu. Mad wajib mutasil. Mad panjang wajib-wajib mutasil nyambung. Wajib di baca panjang karena satu rangkaian, satu kata, satu gabungan. Nih mad tubinya kan sa-a-nya ketemu Hamzah. Mad tubinya ketemu Hamzah satu gabungan. Cirinya ada alis. Ini namanya mad wajib mutasil. Kalau bapak ngajarin orang lupa, bu, pah, ini ada alis. Berarti dibacanya panjang, lima ketukan. Lunya ini mad tubi'i. Apa itu mad tubi'i? Di antarnya ini. Doma dengan waw mati. Berapa panjangnya mad tubi'i? Satu alif, dua ketukan. Tetapi ini warnanya kok jadi biru. Biasanya mad tubi itu warnanya hijau. Kenapa jadi biru? Karena mad tubinya sudah berubah. Kayak, apa sih? Blu, apa? Katak itu sebelum katak itu apa? Blu dru, ya? Eh apa? Sebelum katak itu apa? Yang kecil-kecil itu. Sebelum katak? Iya. Blu dru, eh apa? Blu dru, ya? Blu dru, apa tuh? Sebelum katak kan buru. Iya, yang kayak ikan dulu kan? Sebelum jadi katak. Ya? Blu dru. Blu dru. Iya. Itu kan asalnya kayak ikan. Udah lama-lama kok berubah menjadi katak. Sama seperti kupu-kupu ya? Sebelumnya orang jijik karena ulet ya, ulet. Ulet jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Jadi lucu. Nah ini. Ini maksudnya. Ini maksudnya apa? Ini mad tubinya sudah berubah nama, proses. Karena mad tubinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Maka menjadi mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Mad arid lisukun. Betul. Ini saya tulis ya. Maklumlah udah sepumah kadang-kadang. Hari ini bisa, besok udah lupa lagi. Itu ya. Ini namanya mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun? Karena mad tubinya bertemu dengan satu huruf hidup. Satu huruf hidup. Karena mad tubinya bertemu dengan satu huruf hidup yang berhenti dibacanya. Dibaca, mati. Tapi kalau gak berhenti, gak ada ini mad arid lisukun. Gak ada mad arid lisukun. Amayatasa'aluna'anil. Nah, kalau disambung gak ada. Karena berhenti, maka ada mad arid lisukun. Amayatasa'aluna. A-nya tadi, apa ini hukumnya? Masih ingat? Mad wajib. Bapak tadi mutasil. Baru aja dikasih tahu dan lupa lagi. Aduh-aduh. Iya, betul. Mad wajib. Mutasil. Mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Jawabannya. Ada tanda alisnya itu, Pak. Oke, ada tanda. Tapi nanti mad jais, ini wajib ya. Mad jais juga nanti ada alisnya. Ada tanda alis, betul. Panjang mad wajib bisa juga. Tapi yang spesifikasi, siapa yang ketemu dengan siapa? Gimana, Pak? Menjadi mad wajib mutasil itu, penyebabnya apa, ketemu siapa? Ada ibu Toto itu karena Pak Toto nikah sama Bu Toto. Jadi, si ibunya dimanggil Bu Toto. Ini ada siapa dengan siapa? Mau ketemu Hamzah itu kali, Ustadz. Betul, ketemu Hamzah. Siapa yang ketemu Hamzah? Apa? Alibnya itu kali. Oh, Alib. Karena mad Tobi'i bertemu dengan? Oh. Dengan apa? Dengan Hamzah. Dengan Hamzah. Satu kalimat, satu gabungan. Satu rangkaian. Mad Tobi'i yang bertemu Hamzah satu gabungan. Cirinya ada alisnya tebal. Namanya mad wajib mutasil. Lu juga mad Tobi'i tokan, Pak. Lu. Lu, iya. Nah, tapi mad Tobi'nya sudah berubah menjadi apa kalau dihentikan? Mad Arif. Apa tadi ya? Kebanyakan dosa sama saya. Janjinya suka. Mad Arif di Sukun. Mad Arif di Sukun. Kenapa mad Arif di Sukun? Mad Arif di Sukun. Kenapa mad Arif di Sukun? Jika ada huruf mati dihentikan ya. Terakhir ada huruf mati dihentikan. Karena mad Tobi'inya bertemu satu. Jadi judulnya mad Tobi'i tadi ini, Pak. Ini ya judulnya. Bapak belum nge ya. Ini mad Arif di Sukun. Mad Arif di Sukun. Mad Tobi'i ketemu Hamzah. Satu gabungan. Satu rakaian. Ini mad Arif di Sukun juga mad Tobi'i. Ketemu satu huruf hidup dihentikan. Bedanya kalau mad Arif di Sukun harus ketemu Hamzah. Satu gabungan. Kalau mad Arif di Sukun ketemu huruf apa aja. Asal yang penting satu. Gitu. Wah ini orang mudeng. Yaudah. Mad Wajib. Iya. Ini mad Wajib. Mad Tobi'i ketemu Hamzah. Ini mad Arif di Sukun. Mad Tobi'i ketemu satu huruf hidup. Satu huruf hidupnya apa saja. Yang penting huruf hidupnya satu. Dan dihentikan. Dibaca mati. Maka namanya menjadi mad Arif di Sukun. Baik. Pagi-pagi udah bingung ya. Kita baca dulu ya. Amma yatasa'alun. Kemudian. Amin naba'il azim. Amin naba'il azim. Nah ini. Ini. Biar. Pak Alif Lam ini ada cirinya enggak? Enggak ada. Yang ini ada enggak? Ada. Yang enggak ada maka jangan di ada-ada'in. Jangan dibaca. Yang ada dibaca. Anin. Ini naba'il. Alif Lam yang enggak ada tanda. Yang enggak dibaca namanya Alif Lam Samsiah. Bapak suka nyatet-nyatet enggak sih? Enggak ya? Enggak pernah ya? Gimana? Suka nyatet-nyatet enggak pelajaran gini? Enggak ya? Enggak sempet? Enggak ya? Enggak. Enggak kak. Maksud saya di lain hari nanti Bapak tulis ini. Yang enggak ada tanda yang warna kuning itu Alif. Alif Lam. Shab. 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 Alif Lamnya ada tapi tidak dibaca. Bapak bertanya. Kalau enggak dibaca ngapain ditulis? Itulah fungsinya. Fungsinya Alif Lam itu. Fungsi Alif Lam itu walaupun tidak dibaca tetap punya makna. Karena Alif Lam itu dalam bahasa Arab berfungsi seperti de dalam bahasa Inggris. Penghusus ya. Cat. The cat. Gitu ya. Jadi kalau manusia kan umum. Kalau udah An-Nasuh manusia itu. Gitu. Jadi sudah khusus. Merubah pengertian umum menjadi khusus. Itu memerlukan Alif Lam. Gitu ya. Jadi Alif Lam itu fungsinya untuk merubah pengertian umum menjadi khusus. Hanya saja Alif Lam itu ada yang dibaca sama enggak dibaca. Kenapa dibaca aja semua? Ya ini ada sebab akibatnya. Yang dibaca itu kalau setelah Alif Lamnya ketemu huruf Komariyah. Maka ada sukunnya. Kalau yang enggak dibaca itu setelah Alif Lam ketemu huruf-huruf Samsiyah yang 14. Nanti kita jelaskan ya. Pokoknya Bapak hari ini. Dengerin aja. Ya. Satu dengerin. Keduanya Alif Lam ini tidak dibaca. Alif Lam ini dibaca gitu dulu enggak apa-apa. Tapi saya pengen nanya juga yang Aldi. Apa ya hukumnya yang kayak tadi. Masih inget enggak? Matarit Desukun. Alhamdulillah. Boleh tahu enggak kenapa Matarit Desukun? Ada satu huruf mati dihentikan. Siapa dulu yang ketemunya? Judulnya semua harus ada Matobiinya. Karena Matobi-I ketemu satu huruf hidup dihentikan. Oh gitu. Itu. Matobi-nya mana? Ini Matobi-nya Aldi. Karena Matobi-nya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Yang namanya yang kemanjang itu Matobi-I semua namanya. Persis. Awalnya dari Matobi-I dulu. Ada nanti ada yang enggak dari Matobi-I yang ada Matasir. Nanti ada saya lihatin. Umumnya dari Matobi-I dulu. Nah dari Matobi-I ini jadi banyak. Ada nanti ada Maduajib Mutasir. Matobi ketemu Hamzah. Ada Maduajib Mutasir. Matobi ketemu Alif. Ada Maduajib Musakol Kalimi. Matobi ketemu Huruf Bertasid. Itu banyak nanti ya. Banyak kamu. Ya kalau dipikirkan dari sekarang memang pusing. Tenang aja ya. Yang penting apa yang ibu dan bapak. Saya selalu sama ibu dan bapak. Yang penting sesuai kemampuan. Yang mana yang nempelnya. Karena biasanya saya selalu memberikan inovasi-inovasi tersendiri. Orang itu yang penting nyaman baca Quran. Nggak merasa digurui. Nggak merasa dipaksa. Pokoknya apa yang bisa. Nah itu. Saya bisanya ini. Saya pakainya begini. Yang penting bahasa Qurannya benar. Judulnya itu. Gitu. Ya. Saya tahu karena bapak ini bukan tidak pandai. Tapi memang terlalu sibuk dalam hidup ini. Tapi saya ingin juga mempertanyakan. Seberapa besar kesibukan Anda. Sehingga melupakan Allah. Kan jangan sampai. Ya bapak ya. Ya. Nah ini. Eh jangan salah Pak Ari. Saya tidak melupakan. Cuma belum menemukan guru yang pas buat saya. Yang mudah-mudahan Pak Toto sama Pak Manto. Seperti Pak Manto sekarang sudah. Kata dia sudah pandai. Alhamdulillah tajwidnya. Ya. Karena memang belajar. Karena memang belajar. 58 tahun beliau punya usia. Baru belajar sekarang. Alhamdulillah sekarang dia sudah mulai. Menginjak. Menginjak dewasa kalau anak kecil. Gitu. Baik. Yang ini baca. Alladihum fihi muhtalifun. Alladihum fihi muhtalifun. Nih Pak. Sebetulnya. Saya juga kurang tepat ngajarin Bapak. Karena saya tidak ngajarin dasarnya dulu. Kenapa? Nih Pak dasarnya. Inilah yang dikatakan Manto B.I. Inilah yang dikatakan Manto B.I. Salah satunya. Eh udah ya dulu saya jelasin ya. Belum. Belum pernah kalau sayang. Ini berbaris kasroh dengan yakmati. Jadi panjang. Tuh. Pasangannya ya. Di. Pi. Itu Manto B.I. Atau doma dengan wau mati. Manto B.I ada tiga. Fatah dengan alip. Kasroh dengan yakmati. Ini kasroh di bawah ya. Udah. Kasroh dengan yakmati. Ini doma dengan wau mati. Ini Manto B.I. Bacaan panjang. Manto B.I. Kalau di Quran warna hijau tetap Manto B.I. Tapi Manto B.I. Yang warnanya jadi biru. Ini ada penyebabnya. Karena Manto B.I. Ketemu satu huruf hidup dihentikan. Maka namanya berubah menjadi. Mad'arid lissukun. Mad'arid lissukun. Mad'arid lissukun. Alladihum pihimukhtarifun. Kau usah dipikirkan ya Pak ya. Tenang aja. Nanti dari rekaman aja nanti Bapak. Satu lagi tanya aja Ustaz. Oh boleh boleh. Itu sebelum huruf lam itu kan ada alif yang kuning. Itu kan gak ada harokatnya. Kenapa harus dipaca aladih bukan iladih. Ah betul. Ini ternyata sudah baku. Ini namanya isi mausul. Aladih, alati, aladina gitu ya. Itu semuanya kata baku yang menunjukkan yang kata penghubung. Ini sudah-sudah baku disitu. Cuma disini kenapa gak dikasih harokat, gak dikasih baris. Karena digabung. Kalau digabung ini gak bunyi. Kalau digabung mana nih ya. Kalau digabung ada disini nih. Kalau digabung dia. Alif ini gak dibaca. Kalau diwasol, kalau disambung alif ini gak fungsi. Tapi karena kita gak nyambung, kita putus-putus. Maka ini kembali ke kondisi awal. Kondisi awal bahwa disini sebetulnya baris aslinya adalah patah. Ini patah. Baku ya sudah baku. Takutnya banyak yang gak tahu juga selain saya. Banyak, banyak, betul. Itu banyak nanya. Tapi nanti ada lagi. Kenapa jadi it tabi'o. Itu nanti rumusnya lain lagi. Ini isi mausul ya. Isi kata petunjuk. Aladina orang-orang yang. Aladiang, orang yang. Aladina yu'minu nabil goib gitu. Selalu A itu isi mausul. Betul ya. Tapi nanti ada yang it tabi'o itu nanti pi'il amar. Itu ditentukan barisnya oleh huruf ketiga. Nanti ada ya. Nanti di tengah. Biasanya suka ada. Jadi sementara pertanyaan Bapak. Bagus. Ini namanya sudah baku. Harus selalu A. Karena aladhi, aladina. Itu semuanya isi mausul. Kata petunjuk. Kata penghubung juga. Begitu. Itu paham? Insya Allah. Insya Allah. Boleh diterusin lagi? Diulang lagi? Aladihum fihi muhtalifun. Aladihum fihi muhtalifun. Kenapa panjang? Karena ini mantobi'i. Judulnya. Mantobi yang hijau ini. Bertemu satu huruf hidup dihentikan nun. Karena berhenti membacanya. Maka jadi panjang. Kalau tidak berhenti. Tidak panjang. Kalau tidak berhenti. Di sini cuma berlaku mantobi'i doang. Panjangnya cuma satu alif. Kalau tidak dihentikan. Karena dihentikan panjangnya menjadi lima ketukan. Jadi yang ungu itu maksudnya jadi dua ketukan gitu. Hijau. Kok ungu ya? Hicu. Ungu ya ini? Buka warna. Biru. Subhanallah. Biru keunggu-unguan. Ungu mah yang ini nih Pak. Ini ungu ya. Nomor ini. Ini ungu. Violet ya. Ini biru ya. Biru agak-agak gitu. Biru agak muda. Biru lautan. Gitu. Nah ini kenapa? Kenapa jadi berubah jadi biru yang hijau? Karena mantobinya sudah berubah nama. Menjadi mad'arid disukun. Kenapa? Karena ada ketentuan lain. Karena mantobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Karena berhenti membacanya maka jadi panjang. Panjangnya lima ketukan. Namanya mad'arid disukun. Ini tanda ini namanya al-wakfu awla. Al-wakfu awla. Dihentikan lebih utama. Gak apa-apa. Ditulis aja kan ada rekamannya ya. Nanti Bapak ulang. Al-wakfu awla. Artinya di wakuf dihentikan lebih utama. Dihentikan lebih utama. Al-wakfu awla. Qoblamya ya. Jadi berhenti lebih utama. Ngerokok makan pete jengkoh lebih baik. Enggak. Wanak saya suka sama pete jengkoh. Yaudah. Makruh doang. Cuma hati-hati. Makan bawang. Mau ke masjid hati-hati. Jangan pipis sembarangan. Banjur gitu kan. Kayak gitu. Makruh kan. Kemudian. Kallah saya alamun. Kallah saya alamun. Saya tidak percaya dengan Bapak. Apakah Bapak sudah masuk ke otak apa belum. Apa yang saya jelaskan. Ini kala ini. Apa yukumnya ya. Matabi'i. Oh Masya Allah. Ternyata saya. Berburuk sangka. Ternyata. Seudon. Seudon saya ini ternyata. Ternyata tidak. Tidak dua on. Tidak se on itu ya Pak ya. Kata Bapak mah loli. Loli. Bukan saya yang ngomong ya. Bapak loli katanya. Jadi loadingnya lama. Ya samalah saya juga. Kalau belajar ilmu lain. Ya Pak. Ini aja karena dari kecil. Bagus. Matabi. Kallah saya alamun. Masih ingat nama saya? Nama saya siapa? Ari. A-A-Ari. Orang Jawa manggil. Mas. Nama saya Ari. Mas Ari. Saya tinggal 20 tahun di Kayu Manis. Di Gang Sukun. Jadi nama saya Mad Arid di Sukun. Mas Ari di Gang Sukun. Maksudnya kalau. Pak ini apa hukumnya? Lupa. Ingat nama saya. Oh Mas Ari di Gang Sukun. Ganti. Mad Arid di Sukun. Mas S nya jadi D. Ari nya tambah D. Ari di Gang Sukun. Ya Mas Ari di Gang Sukun. Mad Arid di Sukun. Gitu ya. Itu pelesetan aja. Kenapa Mad Arid di Sukun? Alhamdulillah. Dapetin bersatu. Ah itu minimal. Nyang-nyangkut. Mas Ari di Gang Sukun lah. Kan di Kayu Manis itu. Dekat Mas Ari di Gang Sukun. Ada Sukun 1. Sukun 2. Sukun 3. Saya di Sukun 7. Kalau enggak kok. So itu. Di situ. Tinggal. Tapi enggak pernah ketemu sama Pak Manto. Bahkan saya ngajar ke Bintaro juga. Di sektor 4. Di masjid. Apa? Ah berupa lagi masjidnya. Apa itu. Enggak pernah ketemu Pak Toto juga. Eh ketemunya malah di sini sekarang. Itulah hidup ya Pak. Kemudian. Bapak masih ingat yang ini? Yang coklat ini? Apa namanya? Ditahan. Apa idgum? Ah belum. Belum ke idgum. Kalau idgum itu ada penyebab. Pak. Saya adanya saya. penyebabnya ada ayah dan bunda saya. Kalau Nabi Adam ada ayah dan bundanya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Nah itu. Itu bedanya guna sama idgum guna. Oh kasih tahu. Ini namanya guna. Kan tadi sudah di awal pertemuan. Sudah saya bilang. Ini namanya. Gunah. Katanya Pak. Dengan teori dibarangin praktek begini. Lebih masuk. Cuma teorinya belum saya tambahin ya Pak ya. Baru Bapak. Nun mati atau tanwin. Ini belum sebetulnya teorinya. Tapi enggak apa-apa. Duluan praktek. Ini guna. Guna itu hurufnya dua. Nun dan mim bertastid. Ini nun nih. Warnanya coklat nih. Nun. Ini mim. Nun dan mim yang ada tasidnya ya. Nun dan mim yang ada tasidnya itu guna. Ini guna. Nun dan mim. Ini nun. Titiknya satu. Ada tasidnya. Tapi yang ada tasidnya ya. Yang ada tasidnya. Itu guna. Guna itu kalau orang sunnah bilang genah. Enak mau bacanya. Sum. Tuh. Dengung ke hidung. Ada-ada. Sum. Sum. Makallah saya alamun. Coba lagi Pak. Sum. Makallah saya alamun. Kok bisa enggak enak. Bapak-bapak enak ya sumnya itu ya. Ngeletek. Enak betul Pak. Dengarnya. Sum. Makallah saya alamun. Maksud saya bukan enak suaranya Pak. Tapi hati Bapak. Yang tercermin. Ke angkasa sana. Ke Allah. Ya Allah ya rob. Aku pengen pintar. Itu Pak maknanya. Kalau saya mungkin sekadar. Sekadar ngegelik lagu. Tapi isinya tidak sedalam seperti yang Bapak alami saat ini. Kemudian Pak. Alam naja alil ardu mihada. Alam naja alil ardu mihada. Ingat-ingat ya. Setiap yang warna hitam. Dibaca apa adanya. Dibaca apa adanya. Yang ini. Yang merah ini kol kolah ya. Kol kolah subro. Ada naja alil. Bapak udah ingat. Ini ada tanda baca dibaca. Najalil ardu mihada. Ini yang tadi saya bilang Pak. Ini ada tanda panjang lagi. Tapi ini tidak ada penyebab. Ibarat Nabi Adam dan saya. Bukan sebagai Nabi nya ya. Segi keberadaan di dunia ini. Saya ada. Pak Toto ada. Karena wasilahnya. Hakikatnya Allah. Penyebab berantara. Ada orang tua kita. Nabi Adam tidak ada. Kayak gitu. Nah ini tuh. Jadi ada yang berdiri saja. Ini mad asli namanya ya. Mad asli. Asli loh. Tapi nanti selain di alib dan di hadomir ya. Kalau di alib nanti mad badal. Di hadomir. Mad asli lah kosir. Oh bingung. Pokoknya ada yang berdiri panjang kayak alib tuh. Ini juga panjang di sini. Ini. Cuman ini dinamakan mad iwad. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad itu adalah dua patah dibaca satu jika dihentikan. Mihad. Alam na ja'alil ardo mihadda. Alam na ja'alil ardo mihadda. Eh baca lagi pak. Alam na ja'alil ardo mihadda. Bagus. Saya juga tidak boleh nambah dosa kepada diri saya. Dosa orang yang gak paham dipaksain selalu belajar tajwid pusing. Baca dulu aja pak ya. Ya terusin. Baca, baca, baca. Wal jibala au tada. Wal jibala au tada. Kemudian. Wal jibala au tada. Apakah orang Sunda aja gak bisa zai. Ini kan Z. New Zealand. Bukan New Zealand kan. New Zealand. Zombie. Zam-zang. Agak, 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 agak berair, agak rapuh. Coba lagi. Wa khalaqna kum aswaja. Wa khalaqna kum aswaja. Wa khalaqna kum aswaja. Kemudian. Tidak dulu sah. Ya boleh tanya. Ini apa kop ada apa. Merah. Namanya itu sukun ya itu. Itu yang kol-kola sugro berarti ada kol-kola yang lain. Itu kol-kola. Ada, ada. Apa bedanya bapak, pak Toto sama pak Habibi itu ya saat ini. Ya bapak, Alhamdulillah masih diberikan kehidupan ya. Masih hidup lah ya. Pak Habibi sudah almarhum di Taman Makam Pahlawan. Nah ini, 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 ini yang sudah-sudah mati. Tapi hurufnya cuma lima ya. Baju di toko. Jadi huruf-huruf yang sudah mati. Yang lima ini. Baju di toko. Ba. Ya hurufnya nih lima ya. Hurufnya lima. Baju di toko. Ba. Kalau orang pinter gak dikasih taju. Minta ya. Jangan salahin saya ya kalau pusing. Baju di toko. Bajim. Dal. To. Kof. Nah lima huruf ini. Kalau dia sudah mati. Sudah mati berarti ibarat orang ada di kober ya. Di pemakaman. Nah berarti itu almarhum. Berarti itu kol-kola sugro. Coba mohon maaf. Kalau tiba-tiba pak Toto meninggal. Gitu. Serut. Nah itu. Eh bangun lagi. Itu mati suri namanya ya. Kayak mati suri gitu. Jadi meninggal. Bangun lagi gitu. Nah itu namanya kol-kola kubro. Artinya. Hurufnya hidup. Barisnya bukan mati. Barisnya bukan mati. Hurufnya hidup. Cuma dimatikan. Dimatikan gitu kan. Karena satu dan lain hal orang itu dimatikan. Eh ternyata kuasa Allah hidup lagi gitu. Nah itu kayak gitu. Itu kol-kola kubro. Bisa dimahami enggak. Perbedaan antara kubro dan sugro. Kalau sugro. Namanya kecil. Tapi selalu ada. Karena syarat jadi kol-kola itu. Hurufnya sudah mati. Atau dimatikan. Nah huruf yang sudah mati. Biasanya di tengah alimat ini. Ini namanya kol-kola sugro. Sugro itu kecil. Sukro ya. Pelesetan saya disini ada sukronya tuh. Kol-kola sukro. Sukro. Tapi sukro nanti. K-nya ganti jadi G. K-nya ganti sukro tuh. Jadi kol-kola sukro ada sukronya. Sugro ganti G. Sugro. Kecil. Kalau kol-kola besar. Kubro kebo. Kubro gede. Kubro. Kol-kola kubro. 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 Kubro pakai ki ya. Kubro. Kubro kebo gede. Sebetulnya hurufnya hidup. Kapan jadi kol-kola? Kalau dimatikan. Kapan hari Pak Toto jadi almarhum? Kalau dimatikan sama Allah. Atau tiba-tiba lagi begini. Seret mati. Ah. Almarhum kan. Eh bangun lagi. Itu kol-kola kubro itu ya. Bisa bangun lagi. Kalau kol-kola sukro kan sudah meninggal. Sudah mati. Tidak akan pernah hidup kan. Tidak akan hidup lagi. Gitu. Cuman nanti kalau kol-kola sukro ini ada di tengah. Di akhir ayat. Juga jadi kubro juga namanya. Kalau ada di akhir ayat ya. Dimana? Di al-ikhlas. Lam yalide walam yulade. Gitu. Paham Pak? Insya Allah. Saya tadinya takut Bapak pusing. Eh malah Bapak berpikir bagus. Berarti Bapak memang pengen pinter. Kenapa? Kenapa? Tidak usah ragu. Bertanya lagi. Silahkan. Kenapa? Ini. Mat asli di atas nun itu kan. Tandanya. Nah betul. Mat asli. Ya betul. Ini mat asli. Di depan wau. Di depan wau. Alib di depan wau ini apa? Itu kan. Ini mat obi. Ini mat obi. Nah Bapak. Karena Bapak bertanya begitu. Nah ini mat asli ya. Pokoknya ada patah berdiri. Ada patah berdiri. Ada alib berdiri. Di atas huruf. Di atas huruf ya. Di atas huruf. Atau di bawah huruf. Atau domah terbalik nanti. Atau domah terbalik. Nah yang Bapak tanyakan. Apa bedanya Pak Ahri? Oke. Karena Bapak bertanya seperti itu. Terpaksa saya harus kesini dulu nih. Nih. Jadi ini sama seperti yang Bapak inginkan. Ini Pak. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Dak. Dak. Ini huruf kosar. Huruf pendek. Di. Di. Huruf pendek. Du. Huruf pendek. Maksudnya tidak dibaca panjang. Ini baru mau jadi panjang. Kalau ketemu jodohnya. Pak Toto ya sama istrinya. Jadi nyaman jodohnya tuh. Ari ya sama si Umi. Dak. Jadi panjang. Ada alibnya tuh. Ini. Di. Ini ada ya matinya tuh. Jadi ada pasangan masing-masing. Du. Oh ternyata kalau barisnya patah. Dia baru panjang. Kalau ketemu alib. Dak. Kasroh. Di. Domah. Du. Inilah yang disebut. Mad Tobi'i. Jadi Mad Tobi'i itu punya anaknya tiga. Ada patah. Jodohnya dengan alib. Si patah dengan alib. Si kasroh dengan ia mati. Si domah dengan wau mati. Itulah bacaan panjang. Berapa panjangnya? Satu alib. Itu Mad Tobi'i. Tapi nanti ada yang gak panjang tuh. Dak. Ketemu wau mati. Bukan jodoh. Dau. Dak. Ketemu ia mati. Bukan jodoh. Dai. Tuh. Ini dalam bahasa Indonesia. Dak. 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 Ada we. Dau. Dak. Ada ye. Dai. Itulah yang dinamakan diptong. Pak Totok. Mari kita main ke pantai. Di Jakarta tuh ada roti lau. Sambil menikmati angin. Sepoy-sepoy. Di pantai. Ketemu andi lau. Tapi jangan tidur ngacai. Itu lai. Itu lin. Tidak panjang lin itu. Tapi tidak diem. Lin itu sama seperti yang saya ceritakan. Sama seperti di kampung kita. Bahulah zaman dulu. Ada tanah. Kemudian kena hujan. Kerintik-kerintik. Kita jalan. Kita terpleset. Sshut. Itu linnya gitu bunyinya. Dau. Dai gitu. Panjangnya bukan panjang diam. Kalau Matobi kan panjangnya diam. Dau. Duk. Kalau lin. Dau. Dai. Berarti untuk huruf lin lah kalau lam ketemu waw. Kok lam sih? Ini dal. Oh iya dal ketemu waw. Bukan hurufnya ya. Bukan hurufnya disini. Yang berperan disini adalah tanda ininya nih. Hurufnya apa saja. Kalau iklannya kan makanannya apa saja. Yang penting minumannya. Hurufnya apa saja. Mau dal mau lam. Yang penting diperhatikan. Diperhatikan barisnya. Kalau dia berbarisnya ini patah. Namanya ini patah yang di negeri hijau. Ini patah. Ketemu waw mati atau yak mati. Itu jadi lin. Sahu tuh. Kalau domah sama. Domah gak berlaku. Cuma ini doang. Huruf lin cuma dua huruf ini. Domah gak nanti. Gak ada. Ya. Cuma pak cuman lau tuh. Laukai. Bapak sebetulnya udah belajar diktat A2 ya. Tentang ini kan. Aba abi abu. Abau. Aba itu lin tuh. Oh iya pak. Bacanya udah sih dulu. Cuma gak ngerti. Bener bener bener. Makanya saya senang belajar dengan Bapak ini. Jutaan orang tertolong. Insya Allah jutaan orang tertolong dengan Bapak. Karena Youtube saya itu lama lama banyak yang nonton juga. Kalau tiga tahun dua tahun ada sejuta orang. Berarti nonton ini Masya Allah berkah. Berterbaraka Allah ya pak ya. Berkah. Memberikan keberdayaan. Orang yang tadi ya pusim. Oh itu toh. Oh begitu toh gitu. Kayak kagum gitu ya. Jadi ada mantobi'i ada huruf lin. Kalau mantobi'i itu jodoh pasangan. Pasangannya patah dengan alif. Ini patah dengan alif. Satu. Dua. Kasrah dengan yak mati. Tiga. Dua ma dengan waw mati. Pasangan. Itulah jadi mantobi'i. Sementara yang tidak pasangan. Hanya patah dengan waw mati. Patah dengan yak mati. Itu bukan mad. Tapi huruf lin. Harfulin. Huruf lin ya. Kalau dalam bahasa Indonesia diptong. Ya. D-A-Dai. Dau gitu. Gitu ya pak. Nah. Mantobi'i ini nanti jadi cikal bakal. Banyak nyaman. Di antaranya jadi 14 nama gitu. Ada. Mantobi'i ketemu Hamzah. Satu kalimat. Mantwajib muttasil. Mantobi'i ketemu Hamzah. Di lain kalimat. Mantja'izman pasil. Mantobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi mantari disukun. Mantobi'i ketemu huruf bertasil. Jadi mantwajib musakwal kalimi. Dan turunan-turunan disana nanti. Gitu. Jadi berbicara. 14. 14. Tapi itu pun. Itu pun bisa disikapi dengan teori. Nanti kalau ada alis. Pelan-pelan lama-lama juga bisa. Insya Allah. Gak lama. Jangan lama-lama. Gak lama kok. Gak lama. Cuman gurunya aja lagi error. Ngajarinnya ini sebetulnya cepat. Itu kan. Saya bukan. Bukan. Bukan ini ya. Setiap. Setiap kalau liburan itu. Anak-anak itu. Pesantren Kira itu seminggu. Buku hijau itu hafal semua mereka itu. Alhamdulillah dulu ya. Gitu. Tapi entah. Kalau. Kalau pesantren Kira itu rujanya Pak Toto. Juga mungkin gak seminggu juga. Mungkin lebih ya sedikit. Paling. Paling ya 6 tahun. Seminggu 6 hari. Insya Allah. Ya betul. Alhamdulillah. Jadi. Sebetulnya yang membuat bagus itu sistem. Ya sistem. Kenapa kita kadang-kadang sekolah di sekolah anu gitu ya. Kadang-kadang kita suka apa ya. Suka sedih bagaimana kalau di sekolah anu. Agamanya kan lain. Nanti anak kita terbawa. Memang sistem pendidikannya hebat-hebat Pak. Gitu kan. Seperti itu. Jadi. Oh ternyata sistem yang membuat hebat itu. Ya. Salah satunya ya. Selain fasilitas. Jadi. Orang yang gak pinter pun akan menjadi pinter dengan sistem gitu kan. Gitu. Bagaimana seorang. Seorang keponakan saya ini sebelah Pak. Padahal sekolahnya itu di madrasah. Notabene madrasah itu ya. Biasanya suka selalu dikucilkan. Dulu ya. Sekarang mudah-mudahan gak. Dengan fasilitas yang menyedihkan. Sekolahnya mau roboh. Terus ke sekolahnya pakai sendal cepit. Gurunya juga datangnya terlambat. Muridnya paling 11 orang 15 orang. Tapi keponakan saya ini jadi pinter. Ternyata dia dididik dengan sistem. Dia bandel. Setiap dikasih uang ke warnet Pak. Ke warnet. Jadi yang membuat dia pinternya itu warnet. Di sekolahnya biasa-biasa. Makanya sebelahnya jago komputernya. Saya bilang kamu kok hebat. Padahal sekolah kamu juga hampir gak naik. Kalau gak salah. Kamu pernah gak naik. Malah dua tahun di SD-nya itu Pak. Tapi sekarang pinter. Komputernya jago. Oh ternyata sistem yang membuatnya. Karena saya bilang. Kamu kok saya tuh kalau ngetik ini Pak. Ngetik masih 11 jari. Tak tak tak. Kalau dia gak cetak cetak cetak. Oh sampai bahasa Cina dia bisa. Bahasa Inggris bisa. Dari mana kamu bisa. Ya chatting-chattingan katanya di warnet. Oh masya Allah. Seperti itu. Jadi sistem yang membuatnya. Mudah-mudahan Bapak juga dengar. Saya bisa benar ngapalin. Ya. Saya susah banget kalau ngapalin ya. Kenapa ya. Iya. Kalau sistem itu gak ngapalin Pak. Makanya kenapa. Mohon maaf. Orang-orang keluaran gontor. Tebu ireng. Atau mana. Itu bagus-bagus. Keluaran dari sana. Karena di sana. Beberapa pesantren itu menerapkan. Wajib bertiga bahasa. Bahasa Arab. Bahasa Inggris. Sama bahasa Indonesia tuh gak. Enggak. Bahkan kalau bahasa Indonesia. Ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu digundulin katanya. Coba Pak. Orang yang asalnya tidak begitu pintar pun. Akan menjadi terbiasa. Karena hari-harinya itu. Ngomongnya itu. Makanya mohon maaf. Mohon maaf. Kita ini mohon maaf. Kita ini kalah nih Pak. Sama Atin. Sama orang yang di Cina. Di Hongkong. Mereka tuh. Teh neni itu di Taiwan. Bisa bahasa Cina tuh Pak. Teh Atin bahasa Arab bisa. Kenapa? Tiap hari di sana dia. Ngomong Arab. Ikut jadi apa? TKW. TKW juga. Itu yang membuatkan seperti itu ya. Sistemnya. Terusin Pak. Ayat 9. Hati-hati Bapak suka subatah. Subatah. Itu ya. Kemudian. Ini kan sudah hebat Pak. Sudah pintar. Tajunya perlahan ya. Nanti kita. Kita hebatkan seperti Pak Manto. Hebat. Syukurin. Syukurin. Disyukurin. Ilmu sedikit disyukurin. Jadi banyak. Jadi berkah. Banyak kan. Bapak sudah kenal orang. Hapal Quran. Hapal hadis. Hapal ini. Eh masuk penjara juga. Karena salah jalan. Salah langkah. Nautubillah. Jangan sampai kayak gitu. Banyak kok Pak. Orang yang masuk teraka. Padahal dia pinter. Itu tadi. Menjual yang halal. Jadi haram. Haram jadi halal. Menukar balikan. Tukar guling. Ini dan itu. Nautubillah. Jangan sampai jawab ya. Ini terlupa di otak. Tapi gak pakai hati. Ah gitu. Minimal kita ilmu yang ada. Bermanfaat. Berkah. Kita gak apa-apa punya harta banyak. Yang penting berkah. Jangan ngedoanya. Ya gak apa-apa sedikit aja. Jangan. Ya Allah gak apa-apa. Saya dikasih harta yang banyak. Tapi berkah. Jangan sedikit malah haram. Jangan. Kemudian. Eh ma'asha. Iya ma'asha bukan ma'aha. Wa ja'alna na'ara ma'asha. Kemudian. Wa bainainam. Wa bainai. Wa bainai dulu lupa. Ini bai. Ini neneun. Ini lin. Ini yang bapak yang tadi saya jelaskan. Ini huruf lin. Wa bainai. Wa bainainam. Wa bainainam. Lin. Lin itu apa? Lin itu patah dengan waw yak mati. Dan patah dengan waw mati. Hurufnya apa saja tuh. Hurufnya kan beda-beda. Wa bainai na'a. Pasangan matahabi. Wa bainainam fauqakum sabaa syidada. Lagi pak. Wa bainai na'a. Wa bainai. Wa bainai. Wa bainai. Pak. Wa bainai. Wa bainai. Iya. Wa bainai. Benar? Iya. Wa bainai. Eh bukan. Kalau bapak dunia hilang. Wa bainai. Kenapa bapak? Bapak bacanya wabai. Dunia hilang. Bapak suka pura-pura begitu. Kalau ada hati-hatiin. Wa bainai. Wa bainai. Wa bainai. Wa bainai. Wa bainai. Eh bukan. Wa bainai. Wa bainai. Wa bainai. Wa bainai na'a. Fauqakum sabaa am syidada. Sinnya gede ya. Syidada. Kalau ada teatin. Mas kok pura-pura gak pinter. Pengen diajin teatin ya. Aduh. Suka cari perhatian teatin. Wa bainai na'a. Fauqakum. Saba'a syidada. Tuh gede tulisannya kan. Terus. Wa ja'alna sirojau wa haja. Bapak bagus. Cuman kurang nyamber aja disininya nih. Sirojau. Disini nih. Kurang tasjidnya. Kurang nyamber. Nih ya. Wa ja'alna sirojau. Sirojau wa haja. Ayo pak. Wa ja'alna sirojau wa haja. Kurang nyamber. Wah ha. Wah haja. Wa ja'alna sirojau wa haja. Lagi. Wa ja'alna sirojau wa haja. Bagus. Lumayan. Lumayan. Daripada manjuan. Terus Pak Anjala. Wa ja'alna sirojau wa haja. Wa ja'alna sirojau wa haja. 4.50 baru belajar Quran. Pasti kendalanya disitu. Nanti yang ada tasjid. Gak tasjidin. Yang gak ada. Malah diadain. Gitu. Itu. Suka ketuker-ketuker. Malum pak. Mungkin. Ya itulah. Faktor. Uh. Wa ang ja'alna. Mi na'alna sirojau. Ti ma'ang sah jajah. Kenapa sah? Itu jim. Sajjajah. Sajjajah. Wa ang ja'alna mi na'al muqsirati ma'ang sah jajah. Wa ang ja'alna mi na'al muqsirati ma'ang sah jajah. Sebenarnya ngerti kalau itu ini. Persis. Ini praktik. Makanya saya bilang. Ini gak bisa. Jangan. 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 Jangan susah-susah beranalohi membaca Quran. Saya pak kalau nonton bola itu. Berlagu saya pinter banget saya bilang sama si umiyah yang gitu aja gak bisa masukin gol. Parah banget. Eh pas saya ke lapangan ternyata lima menit juga kos-kosan gak kuat. Oh ternyata jadi penonton itu makanya pengamat politik pengamat ekonomi kan lebih pinter. Pas dia jadi mah sama aja ternyata. Ya ada kendala maksudnya. Jadi baca Quran juga sama pak. Di otak mah di otak di mata udah. Apalagi udah dengerin orang. Wah bisa ini. Wah gampang. Wah bisa. Kayak waktu itu bapak kan. Wah bisa. Mau ini. Wah ternyata praktiknya lain gitu. Tapi kalau udah dilatih. Insyaallah gitu ya. Gitu. Kenapa pak Jokowi bisa memimpin negara ini. Kan diantaranya dia jadi wali kota dulu. Jadi gubernur dulu kayak gitu kan. Gitu. Coba saya suruh jadi presiden. Hancur iya negara ini. Karena saya gak bisa apa-apa gitu ya. Gak ada pengalaman. Ternyata. Ternyata yang. Nah gitu. Ternyata yang sukses itu dalam hidup itu ada pengalamannya. Kenapa orang-orang yang sukses kadang-kadang duitnya banyak pak. Dia buka war rumah makan padang. Buka ini buka itu. Dua tiga bulan bangkrut. Oh ternyata dia tidak punya pengalaman. Beda dengan mohon maaf. Orang Sunda kadang-kadang kerja di rumah makan padang gitu ya. 15 tahun, 20 tahun. Eh lama-lama dia ngerti. Eh dia di Sukabumi ini banyak nih pak. Akhirnya dia buka rumah makan padang sendiri. Namanya rumah makan padang apa gitu ya. Saya tanya. Emang kamu mas padangnya dimana? Eh orang Mas Aima orang Sukabumi. Orang parung kuda. Paham gak? Jadi itu. Jadi Allah bisa karena biasa. Ternyata apapun gitu ya. Jadi kita jangan terlalu. Oh saya kok gak pinter. Bukan gak pinter. Karena baru kita baru belajar gitu kan. Tapi Bapak cepat kok sebetulnya. Cepat pandainya, cepat lupanya gak apa-apalah. Jangan pake cepat lupa aja dong. Kan Bapak yang bilang. Belajar tuh susah masuknya. Udah masuk cepat keluarnya. Cepat lupanya. Yang mudah-mudahan jangan lah. Ayo pak terusin lagi. Ulang. Ulang. Harijabihi habbau wana bata. Wana bata. Wana bata. Kemudian. Wajan. Wajan. Wajan natin alfafa. Wajan natin alfafa. Pak Ternyata kalau menyenangkan Satu jam itu gak berasa Pak Sudah lebih ya Sampai 16 dulu Nanti kita ulang-ulang lagi Karena ini saya suka di Omilenteh Atin Kalau telat Dia jam-jam ini jam-jam ngantuk Dia baru bangun Di Saudi kan ini beda 4 jam Berarti di sana baru jam 6 pagi Biasanya dia habis ngaji tidur lagi Betul-betul Terima kasih ya Baru 16 Nanti Dengan tulisan gede-gini enak gak Pak Kelihatan Enak-enak banget Ya enak banget Dan Bapak nanti Saya berharap Pak Masih bisa ngulang ya Di handphone Di handphone di download Di ulang lagi Di ulang lagi Coba dirasakan sensasinya lain Bapak kadang-kadang nanti bisa ketawa sendiri Ya Allah kok gitu amat ya Wabah naik Wabah naik Wabah naik Nunnya ketinggalan dulu Kok bisa gitu ya Gitu coba nanti Itu kan tadi wabah naik Tiba-tiba nunnya hingga Wabah naik Wabah naik Wabah naik Gitu ya Itulah ya Malu sendiri Ya Malu sendiri kan gak apa-apa Daripada malu-malu sama orang ya Tapi semangat Semangatnya hebat Membuat Membuat orang tertular Ingin belajar Gara-gara Bapak Banyak yang SMS sama saya Pak saya juga sama Seperti Pak Toto Saya juga pengen dong belajar Oh silahkan Saya bilang Dengan senang hati Terima kasih Pak Toto Mohon maaf Kalau ada ungkapan yang kurang berkenan Karena saya dengan Bapak ini Sudah seperti kenal Seperti 10 tahun yang lalu ya Padahal ketemunya juga Baru beberapa bulan Sepertinya kita sudah akrab Mungkin ada ungkapan yang Tak sengaja Saya terungkap Terucap Membuat Bapak sakit Mohon maaf Saya tidak Tidak ada sengaja Tidak ada sengaja Untuk membuat hati Bapak sakit Kenapa Karena ini Hanya ingin belajar Kita hidup saja Terima kasih Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh